Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke vlog aku Sekarang aku lagi mau sholat asar Di salah satu pusola Di gedung Radik Swaheningan Sebenarnya untuk sholat di Kampus Swaheningan itu bisa Dimana aja, misalkan di kelas-kelas kosong Atau di tangga darurat Tapi dari kampus sendiri Udah menyediakan beberapa Fasilitas seperti common room Atau silent room di masing-masing gedung Seperti di Radiks atau di Lewenburg, dan sekarang aku lagi Mau jalan ke Radiks Karena silent room di Radiks Ini yang biasanya dipakai Untuk sholat berjamaah Untuk zuhur, hasar Maghrib, dan juga kadang-kadang juga isya Yuk, kita lihat gimana Isi dari silent room Untuk musholat di gedung Radiks Bahkan dengan University and Research Nah ini gedung Radiks Kalau misalkan nanti Kita mau sholat Di gedung ini Kita harus punya work card Atau teman-teman Kalian bisa pinjam kartu Di resepsionis Oke, ini habis sholat nih Kita harus ngetep dulu nih Jadi setiap gedung itu disediain Sarana untuk sholat Terutama gedung-gedung Yang banyak Pekerja PHD-nya Kalau di forum Itu Nggak ada ya Kita bisa pakai kelas-kelas kosong Atau di selompetan-selompetan tangga Ini kita Hampir masuk Nah ini ruangannya Gabung jadi satu Black station room Kita buka Emang udah disediakan ya Tempat duduk Terus Ini Musolannya Sepertinya Sedang ada yang ada di dalam Kalau ini Black station room Nah Di sini sendiri Di salient room ini Setiap Jam Kalau nggak salah Setiap jam 12 Sampai jam 1 Itu digunakan Untuk Power net Jadi Siapa aja Yang punya akses Masuk ke gedung radix Itu Bisa Tidur Sebentar Di sini Sembari Kayak Istirahat ya Di selah kerja Assalamualaikum Wah Ini dia Saya cuma nyalakan lampunya Ini silent room Yang sering digunakan Untuk Power net Dan juga Sholat berjamaah Musolah ya Cukur las juga Di sini Sudah disediakan Beberapa Sajadah Dan juga Mekena Untuk yang Selimah Sudah Prayer schedule juga Setiap bulan Diganti Sesuai dengan Jadwal dari Masjid Teman-teman juga Bisa Baca Al-Quran Karena sudah disediakan Ada yang Translate Bahasa Inggris Ada yang Translate Bahasa Indonesia Karena memang Banyak Orang Indonesia Yang menggunakan Fasilitas Musolah Di Gedung radix ini Biasanya Di situ Aku suka Tidur di situ Kalau misalkan Lagi Kosong ya Lagi Tidur di Kuliah Biasanya Tidur di situ Satu jam Atau setengah jam Itu tadi Tempat sholat Yang bisa Teman-teman Menggunakan Ketika Teman-teman Datang ke Wakeningan University And Research Nanti Untuk Tempat sholat Di gedung lainnya Seperti di Orion Atau di Lewenbok Mungkin Kalau ada waktu Aku bakal Bikin vlognya So Tetap Stay tune Di channel aku Jangan lupa Subscribe Like Dan juga Kalau mau komen Silahkan komen Kira-kira Vlog Bisa aku buat So Terima kasih Sampai jumpa Di vlog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa